Kepatuhan warga negara merupakan faktor penting yang menentukan apakah penerimaan pajak sesuai dengan target atau tidak. Baru-baru ini, Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA mencari jawabannya dengan menggelar survei terhadap 1.142 responden dari Jawa dan luar Jawa. Survei ini digelar pada bulan September lalu dan inilah fakta datanya. Hasil survei membuktikan ternyata kesadaran membayar pajak sudah tinggi. Semanyak 90 persen menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban moral. Pajak membantu pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan dan menunda membayar pajak justru bakal merugikan negara. Bagaimana dengan pengelolaan pajak? Separuh responden atau 50 persen mengaku pengelolaan pajak telah dilakukan secara transparan dan dimanfaatkan untuk pembangunan. Sekarang kita bedah bagaimana persepsi atau pendapat kaum milenial yang berusia 20 hingga 34 tahun. Sebanyak 40 persen milenial yang menjadi responden menyatakan percaya pengelolaan pajak telah dilakukan secara transparan. Lalu sebanyak 35 persen milenial percaya uang pajak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat luas. Mari kita telisik tabiat wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Menurut hasil survei ini, 80 persen WP pribadi punya inisiatif yang tinggi untuk membayar pajak. Inisiatif WP badan untuk membayar pajak lebih tinggi lagi, yaitu mencapai 90 persen. Tingkat kepatuhan WP badan juga tinggi dilihat dari cara mereka mengalokasikan dana untuk membayar pajak. Jumlahnya mencapai 95 persen. Kaum milenial lain lagi. Kelompok umur ini yaitu mencapai 68 persen masih mencari informasi mengenai aturan pajak. Lalu 73 persen sering berkonsultasi dengan pihak yang mengerti perpajakan. Sekarang kita cermati pengaruh faktor sosial terhadap wajib pajak. Pilihan politik sebagai faktor sosial tidak mempengaruhi responden dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Angkanya berkisar 13 persen sampai 19 persen bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Sistem politik yang demokratis ternyata berdampak. Ini mendorong wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan membayar pajak. Porsinya sekitar 60 sampai 75 persen. Wajib pajak baik itu pribadi atau badan makin giat membayar pajak ketika pemerintah mewujudkan transparansi dalam penggunaan pajak. Jumlah mereka antara 80 sampai 89 persen. Seperti disebutkan tadi, mayoritas responden atau 90 persen patuh membayar pajak. Mereka ini selalu menghitung besaran pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, bahkan bersedia memberikan data apabila diperlukan. 90 persen kelompok milenial juga melakukan hal yang sama. Hasil lainnya, 90 persen wajib pajak orang pribadi tidak pernah diperiksa kantor pajak, tidak pernah menunda membayar pajak, atau tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda. Ini berbeda dengan wajib pajak badan di mana 76 persen pernah diperiksa kantor pajak atau pernah mendapatkan sanksi atau denda. Survei CITA juga menyebutkan 28 persen WP badan pernah menunda membayar pajak. Ya, mayoritas responden menegaskan tarif pajak yang lebih tinggi bagi mereka yang berpenghasilan tinggi adalah sesuatu yang adil. Sebanyak 89 persen kaum milenial setuju jika pajak harus adil. Artinya warga yang berpenghasilan besar dikenakan pajak yang besar. Hal ini juga diamini oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 91 persen dan wajib pajak badan sebanyak 71 persen. 42 persen milenial berpendapat bahwa manfaat pajak yang dirasakan selama ini belum sesuai dengan pajak yang dibayarkan. Pendapat sama dikemukakan 51 persen wajib pajak pribadi dan 58 persen wajib pajak badan. Mayoritas kaum milenial yaitu 74 persen mengatakan sistem pajak belum sempurna, namun sudah berjalan cukup baik. Hal sama dikatakan oleh 80 persen wajib pajak pribadi dan 83 persen wajib pajak badan. Di antara kaum milenial yang menjadi responden, 37 persen diantaranya menyatakan pajak justru membatasi kebebasan pribadi untuk berinvestasi di bisnis sendiri. Pendapat ini didukung oleh 35 persen wajib pajak pribadi dan 46 persen wajib pajak badan. Hal-hal teknis seperti mudahnya mengisi surat pemberitahuan pajak atau SPT berpengaruh terhadap wajib pajak. Hasil survei menyebutkan 80 persen wajib pajak badan mengaku mudah untuk menghitung pajak. Porsinya lebih rendah untuk WP pribadi dan milenial. Sebanyak 71 persen WP badan mengaku kini mengisi SPT tergolong mudah. Porsi untuk dua kategori, dua wajib pajak lainnya lebih rendah lagi. Bagaimana dengan kemudahan menyampaikan SPT? Sebanyak 86 persen wajib pajak badan mengaku gampang. Ada pun wajib pajak pribadi porsinya 81 persen. Dan kaum milenial 77 persen. Sebanyak 77 persen wajib pajak badan mengaku mudah memenuhi kewajiban pajak. Opini yang sama disampaikan 80 persen wajib pajak pribadi dan 78 persen wajib pajak kaum milenial.